Kepala Bapeda Pemprov DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, menyatakan bahwa Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas yang hampir 3 kali lipat standar perjalanan dinas nasional sudah sesuai aturan. Selain itu, dia juga membantah bahwa anggaran perjalanan dinas memakan porsi 36% dari APBD DKI. Penetapan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas DKI sebesar 1,5 juta rupiah per hari mengacu pada Peraturan Kemendagri No. 52 Tahun 2015. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas daerah berdasarkan keputusan kepala daerah dipertimbangkan berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, kepatutan, kewajaran, dan ketersediaan. Besaran itu sudah ditetapkan sejak bulan Mei tahun 2016 dan Tuti menyebut jumlah anggaran perjalanan dinas hanya 0,8% dari APBD, bukan 36%. Biaya perjalanan dinas daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang didasarkan atas asas-asas akuntabilitas, asas transparansi, asas kepatutan, asas kewajaran, dan juga disebutkan di Permendagri No. 52 itu atas asas ketersediaan atau kemampuan pendanaan daerah. Nah maka atas dasar itu kemudian dengan juga berbagai pemikiran-pemikiran dan juga berbagai benchmarking dan juga kajian-kajian dari teman-teman SKPD, maka ketika itu ditetapkanlah biaya perjalanan dinas yang 1,5 juta tadi. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil besaran standar biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran perjalanan dinas itu disebut tiga kali lipat dari pemerintah pusat. Menkeu mengatakan, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas DKI Jakarta mencapai 1,5 juta rupiah per hari, sementara standar nasional hanya 480 ribu rupiah per harinya. Meski demikian, Sri Mulyani tidak mempermasalahkan hal itu selama kunjungan kerja dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ibu kota. Dilansir CNN Indonesia.com dalam era PBD 2018 DKI Jakarta, total anggaran untuk kunjungan kerja eksekutif dan legislatif dialokasikan sebesar hampir 109 miliar rupiah. selamat menikmati.